Juli 1999 adalah saat Hotman Paris menjadi perhatian pengacara internasional. Betapa tidak ketika diwawancarai media The New York Times, ia menyebut tidak ada pengacara yang benar-benar bersih. Kata-kata Hotman Paris yang menjadi kontroversi itu, kemudian menjadi tajuk utama di berbagai media cetak internasional itulah. Abang dalam suatu wawancara di The New York Times, abang mengatakan bahwa tidak ada pengacara yang bersih. Ini maksud abang seperti apa? Tidak ada pengacara yang bersih, maksud saya itu, terkait dengan adanya perintah dalam undang-undang, advokat, bahwa kita harus merahasiakan klien kita. Seburu apapun klien kita, kita harus merahasiakan. Dan itu juga, itulah namanya lawyer client privilege kalau di Amerika. Kalau di Amerika, pengacaranya bisa dihukum. Artinya apa? Karena kita harus merahasiakan, berarti kan kita secara moral sudah salah. Karena kita harus merahasiakan kebusukan klien. Nah, itu secara moral kan berarti tidak akan ada lawyer bersih. Karena kita wajib melindungi klien kita. Di sini, klien yang menurut abang kan klien ini harus dibela mati-matian. Klien seperti apa yang harus dibela mati-matian? Jika memang ternyata dia persentase kesalahannya besar, apakah itu masih harus juga dibela? Seorang klien di Amerika, orang sudah membunuh pun di depan mata, polisi harus mengatakan, hey, you have the right to remain silent, you have the right to appoint attorney. Artinya apa? Orang sudah bersalah pun berhak dibela. Itu di Amerika, apalagi di Indonesia. Karena apa? Setiap jenis tindakan itu bisa, mungkin dia tidak melakukan sengaja pembunuhan misalnya. Ya, padahal karena dia tidak benar-benar dibela, akhirnya dia disini juga pembunuhan parencana. Oh, itu bisa seumur hidup. Padahal dia bunuh mungkin membela diri. Ya, paling cuma pembunuhan biasa gitu loh. Jadi, disitulah kelihatannya memang pengacara itu seolah-olah membabi buta. Padahal belum tentu arahnya ke sana. Lebih karena memang untuk azaz peradugata bersalah atau karenakah uang ini, demi uang? Pertama tentu kita, apalagi komersial lawyer, kita itu adalah mencari uang. Tapi tentu dengan batas-batas norma tertentu, tanpa harus melacurkan profesi, tanpa harus misalnya memalsukan akte, ya, tapi bisa mengurangi, kalau tidak bisa membebaskan, bisa mengurangi penderitaan klien. Tuh, pada akhirnya kan yang memutus bukan kita, hakim. Kalau penglawyer di Indonesia sendiri seperti apa, Abang melihatnya? Adakah yang melacurkan profesi seperti yang Abang katakan tadi? Ada, ada beberapa pengacara yang sudah masuk penjara, ada yang karena menyilap uang kliennya, ada karena pemalsuan, penggelapan, itu banyak sudah pengacara yang masuk. Tapi di semua negara pun terjadi itu, di Singapura terjadi, di mana-mana terjadi. Bahkan di Amerika itu paling banyak terjadi, karena regulation tentara pengacara di sana sangat ketat, sehingga salah-salah dikit bisa kena. Kita masih sedikit, ya agak bebas gitu. Abang pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini berjalan dengan lambat. Nah ini seharusnya seperti apa, Abang? Apakah dari sisi pemerintah atau memang dari perangkat hukumnya yang lain? Saya kira bahwa hukum di Indonesia ini berjalan dengan lambat sudah bukan rahasia umum. Apalagi masih terlalu dipengaruhi oleh dominasi politik. Kadang-kadang, kadang-kadang pemerintah itu harus mengorbankan hukum demi menyenangkan teman-teman separta itu. Jadi itu ada terkait dengan alam politik Indonesia yang masih mencari bentuk, sehingga perkembangan hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Dan faktor politik selalu bertentangan dengan keadilan dan politik, dan hukum. Justru pengendali penegakan hukum di semua negara adalah politik. Cuma tingkat pengaruh politik di Indonesia, terutama kepentingan politik tertentu atau penguasa, sangat mempengaruhi warna penegakan hukum. Dan warna penegakan hukum di Indonesia menurut Abang? Saya mengatakan memang masih sakat lambat. Tapi kita harus tetap optimis. Jika dikatakan putih, abu-abu, hitam, di mana kita? Sedikit di atas abu-abu. Sedikit di atas abu-abu menuju putih. Sedikit di atas abu-abu, ya. Tahun 2005, Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya hanya populer di kalangan pebisnis, mulai dikenal masyarakat karena sering tampil di media dalam negeri. Saat itu dia menjadi kuasa hukum Chappelle Lee Corby, warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Murah Rai, Bali karena membawa narkoba. Namun banyak pihak yang mengkritik perjuangan Hotman Paris membela Corby. Lain halnya ketika Hotman Paris menjadi pembela Agustai Hamdamai, seorang pembantu yang didakwa membunuh Angeline Megawe, seorang anak usia 8 tahun di Bali tahun 2016. Saat itu, Hotman justru mendapat banyak pujian. Pembelaan Hotman atas Agustai secara gratis berhasil meringankan vonis hakim dan memperberat vonis Magritte Megawe yang tak lain adalah ibu angkat Angeline. Untuk kasus Angeline, apakah ini pro bono? Ini pro bono, dan seperti biasa, tiket bisnis kelas, nginat di hotel, ya rugi ratusan juta itu. Tapi itu sudah konsekuensi. Dan saya suka kasus itu. Suka dalam arti, dalam arti pembuktiannya itu saya bisa bongkar habis. Saya bisa bongkar habis. Contoh yang paling menarik adalah waktu saya baca visum, disebutkan di tubuh Angeline itu ada 32 luka. Di segala tubuhnya ada 32 luka. Saya katakan di sidang, kalau seseorang punya 32 luka, berarti penganiayanya sudah berhari-hari. Kalau seorang anak kecil dianyayanya berhari-hari, di dalam rumah, berarti majikannya tahu atau majikannya pelakunya. Karena kalau seorang pembantu menganiayanya majikannya berhari-hari, masa majikannya nggak tahu? Masa nggak kesakitan? Waktu itu angeline sabah giginya pun, empat tempatnya habis, ininya semua rusak. Ya, itu. Saya bisa buktikan itu. Dan yang kedua, waktu itu yang menarik, ada darah di tempat tidur. Dari si Ibu Tiri. Terus mereka bilang, waktu itu tim kuasanya, waktu itu adalah kucing. Waktu itu saya langsung ngomong, kipa-kipa, kucing di Bali. Kalau mens, naik ke tempat tidur majikan. Ya, kayak begitu lah. Saya bikin dengan guyon-guon yang sangat menarik, tapi logikanya jalan. Hukum itu ada logika. Hukum itu pada dasarnya nggak beda dengan matematik. Semua ada rumusnya gitu. Kayak begitu. Nah, ini Abang, jika tadi Abang mengatakan, untuk kasus handling, ada semacam kepuasan. Apalagi yang Abang cari dari kasus-kasus pro bono atau yang tidak bayar seperti ini? Pertama adalah kepuasan atas kemampuan kita. Mengekspresikan kita punya kepintaran dalam berargumentasi. Dan menganalisa bukti dan meyakinkan hati. Itu terutama. Kita nggak boleh munafik. Ya, artinya kita bangga bahwa kita berhasil atas prestasi kita. Yang kedua, bisa membantu orang, ya, mudah-mudahan pintu surga sedikit terbuka, memaafkan kesalahan kita dengan berbuat baik. Tapi jujur aja, bukan itu faktor utama. Faktor utamanya? Ya, menunjukkan, this is me. I can do it. I'm the best, gitu loh. Dan saya sarankan kepada semua profesi, terutama lawyer, setiap lu bangun pagi memang harus ada prinsip itu. What can I do today? Can I be famous today? Kapan? What, apa, gimana cara saya harus bikin gonjang? Gitu-gitu. Artinya selalu ada tetap semangat. I can do it. I can better than you, gitu. Kalau itu tiap hari ada dalam diri seorang pengacara muda, slow-slow-slow dia akan mencari bentuknya. Ini alhamnya jadi pintar dan terkenal. Jadi, apa yang abang lakukan ini tidak hanya semata-mata untuk mencari ketenaran, mencari uang, tapi memang abang menikmati apa yang abang lakukan. Pertama itu, menikmati. Itu tujuan. Menikmati apa yang kita lakukan. Ya. Begitu banyak politisi kalian saya. Prabowo itu kalian saya. Ya. Bukan sekali dua kali saya diminta masuk partai, saya tolak. Saya tidak mau. Kenapa bang? That's not my life. Ya. Kalau murni kita masuk parlemen gaji kan cuma gak nyampe 50 juta. Saya tutup masalah 50 juta, maka tutup mati bisa dapat gitu. Jadi, tapi bukan itu yang terutama yang saya makanya tidak mau. Cara hidup mereka berbeda dengan saya. Kalau misalnya, kalau ikut partai politik kan itu bisa berjam-jam, munas, ngoprol sana-sini. For me, itu buang-buang waktu. Saya, you tanya pegawai saya, tiap hari yang buka kantor itu siapa saya? Saya jam 5 pagi udah kerja. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi udah kerja. Ya. Dan, dan I enjoy that. Saya dua jam pegawai saya datang, sudah selesai kerjaan, sudah diketik. Tapi bukan karena saya dipaksa. I enjoy that. Karena pagi-pagi itu adalah pas ilham, apa itu, inspirasi itu datang, pikiran dingin, suasana, suasana tenang. Bahkan anak saya sering bilang, kenapa sih Bapak nyiksa diri sih? Ya. Maksudnya dia lihat saya bangun pagi jam 6, jam 5, udah pakai jas, udah jalan. Kenapa sih nyiksa diri? Bahkan istri saya sudah bilang ke saya, Pak, udah waktunya lah, istirahat lah. Untuk apa sih? Iya kan? Iya tetapi, mungkin saya kalau nggak kerja, malah saya bisa sakit gitu. Jadi lagi-lagi kepuasan. Saya pernah, habis serapan pagi, habis olahraga pagi di taman, saya naik Lamborghini. Terus saya berhenti di depan suatu ruko, karena ada soto ayam. Saya berhenti, saya duduk di mobil saya itu, buka pintu, saya makan. Ya. Tiba-tiba kuping saya diganggu oleh suara orang makan yang sangat lejat. Lebih lejat dari saya. Saya lihat, ternyata cleaning service. Akhirnya apa? Kok inilah sama-sama puncak kenikmatan hidup kami. Dia mungkin di buku tabungannya, di kedompeknya sudah nggak ada duit. Saya masih ada ratusan miliar, tapi kenikmatan kami hanya berakhir sama-sama di soto ayam yang hanya 20 ribu. artinya apa? Pada akhirnya, sekaya apapun, tetap kita kembali ke hakikat kita. Misalnya makanan, ya itu juga, pecah lele, soto ayam, sate kambing. Ya, tukang pecah pun bisa gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa menikmati hidup, ya kamu sengsara sendiri. Dan untuk Bang Hotman, ini semua bisa sangat dinikmati dengan bangun pagi, jam 5 sudah di kantor. Benar, saya bisa nikmatin. Kadang-kadang banyak ibu-ibu bilang saya playboy karena mungkin mereka tidak akan menemukan gaya pengacara seperti ini. Coba ya, ini sepatu beli di Paris, di Samselize, ini beli di Hollywood. Ini jazz, ini jazz bukan jazz sembarangan, ini jazz yang dipakai oleh pengacara-pengacara top di lantai kalau lagi breakfast. Biasanya ini pakai topik, karena yuk lihat, ini panjang ini. ya, ya kan, nggak seperti jazz biasa. Oke. Ini jazz untuk morning, ini saya beli di toko pengadilan tinggi di London. Oke. Ya, mungkin banyak pengacara yang kaya, tapi nggak pede berpakaian seperti saya. Nah, Bang, kenapa begitu pede, Bang? Ya, karena orang akan merasa pede kalau Anda merasa sudah, memang, sudah berisi, sudah mampu, gitu. Artinya seolah-olah, this is me, I'm better than you, I can do it, gitu loh. Sehingga, setiap kita melangkah pun, dimanapun, langsung jadi perhatian. Itulah kepuasan bagi saya. Dan semua orang ingin begitu, cuma ada yang diam-diam, ada yang malu-malu, gitu. Kalau saya, saya kalau suka sama wanita pun, terang-terangan gue ngomong, kalau saya jatuh cinta pun, yuk, Anda tahu kan 6 tahun saya dengan artis terkenal, tiap hari masuk koran, gue nggak peduli. Karena apa? Saya di rumah juga sudah baik, istri saya, saya baik. Saya beli ratusan ruko, tanya, ini sekretaris saya, ya. Kadang-kadang saya ngomel, kadang apa, tiba-tiba ruko sana udah disewain. 5 perah pun, duitnya saya nggak pernah minta, istri semua yang ngelola. Yang pertama kan, harus melihat kepada motif. Kalau di depan garasi saya, ada 3 Lamborghini, masa saya mencuri ayam? Sampai jumpa.